Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bahagia Rahayu sejahtera untuk kita semua santet ataupun guna-guna adalah sarana yang digunakan seseorang untuk mencelakai orang lain nah berikut ini dalam video kali ini admin akan membahas tentang bagaimana cara menangkal santet ataupun guna-guna namun sebelum lanjut ke pembahasannya jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe nya karena dukungan dari kamu sangat berarti bagi channel ini terima kasih dalam bertutur kata ataupun bertindak semestinya kita harus sangat berhati-hati lantaran ada saja orang yang menggunakan santet ataupun guna-guna untuk membalas dendam sakit hatinya santet ataupun guna-guna bisa berimbas pada nyawa seseorang masa depan atau bahkan justru menyakiti orang lain ilmu hitam ini sungguh menyeramkan jika kamu tidak ingin kena santet ataupun guna-guna berikut ini adalah cara untuk menangkalnya satu dengan media tanaman cara mudah menangkal santet paling mujarab yang pertama yalah dengan media tanaman yaitu pilihlah tanaman yang memiliki energi positif tanaman dengan energi positif ini bisa menolak kiriman santet yang hendak mencelakaimu tanaman yang bisa dipilih antara lain seperti tebu wulung pohon kelor pring kuning ataupun pring gading dan tawas hitam cara menanam tanaman sebagai penangkal guna-guna ataupun santet ini bisa ditanam di depan rumah pojokan rumah ataupun justru di setiap sudut rumah tanaman ini bisa menjadi media untuk menangkal santet dan guna-guna dan tanaman ini juga bisa membelokkan membelokkan kiriman ilmu hitam maka dari itu dengan tanaman ini Insyaallah tidak akan ada guna-guna ataupun santet yang bisa masuk ke rumah kamu dua tidur di lantai cara mudah menangkal santet yang mujarab yang nomor dua yalah tidur di lantai kamu bisa mengalasi tempat untuk tidur kamu dengan kasur namun tidak memakai dipan jadi kasur itu langsung di lantai ya tidur di lantai merupakan cara mudah untuk menangkal santet karena energi santet hampir sama dengan energi bumi Hai jika kamu tidur di lantai minimal 50 cm dari lantai maka energi negatif yang akan datang kepadamu itu akan secara tidak langsung dia akan kembali kepada pemiliknya dan ilmu hitam itu akan justru mental menolak ya maka dari itu makhluk halus pun tidak akan pernah bisa menyentuh tanah karena hal tersebutlah yang membuat jika tidur di lantai ataupun minimal jarak 50 cm di tempat tidur kita ini dari dari lantai kita ini akan aman dari hal-hal hitam ataupun gangguan dari makhluk-makhluk halus yang hitam kiriman orang lain tiga kayu bertuah ialah menggunakan kayu bertuah selain kayu bertuah kamu bisa menggunakan kayu yang anti anti ular kenapa harus kayu anti ular karena ular sering disamakan dengan makhluk halus ataupun mirip dengan siluman makhluk gaib dengan kayu yang bertuah maka bisa digunakan untuk menangkal santet ataupun guna-guna contohnya kayu stigi kayu wulung dan kayu nogosari kayu ini bisa kamu pasang di dalam rumah 4 memelihara kucing keempat adalah memelihara kucing tidak hanya sebagai teman ternyata memelihara kucing juga bisa menangkal santet ataupun guna-guna cara yang keempat ini sangat penting karena kucing memiliki insting yang tajam sehingga ketika ada makhluk halus yang mendekat dia akan dapat cepat mendeteksi kemudian kucing juga bisa menangkal energi negatif dari santet dan guna-guna kucing bisa membelokkan energi santet yang datang ke rumah 5 merang ketan hitam yang kelima ini adalah merang ketan hitam merang ketan hitam bisa digunakan untuk banyak hal salah satunya yaitu menangkal guna-guna ataupun santet biasanya ketan hitam akan dibungkus di dalam kain mori dan dijadikan kalung untuk seseorang praktik ini biasa dilakukan kepada anak-anak Hai secara alamiah merang ketan hitam bisa menangkal santet ataupun guna-guna untuk yang keenam ialah tidur di atas jam 12 malam cara mudah menangkal santet paling yang mujarab yang keenam yalah tidur di atas jam 12 malam kenapa karena hal ini penting karena kerja energi santet paling besar adalah sebelum jam 12 malam energi santet akan melemah ketika masuk jam 12 lebih biasanya santet akan mengenai seseorang dari maghrib hingga jam 12 tepat 7 gunakan sarana spiritual untuk menangkal santet cara mudah menangkal santet paling mujarab yang ketujuh ialah gunakan sarana spiritual untuk menangkal santet misalnya jimat tasbih ataupun doa-doa dari kepercayaan kamu masing-masing sarana spiritual ini bisa digunakan sebagai media untuk menghimpun energi negatif itu pergi sehingga kita ini mempunyai energi positif yang lebih sehingga energi negatif yang datang itu tidak bisa masuk ya 8 mendekatkan diri kepada sang pencipta alam semesta cara mudah menangkal santet yang paling mujarab yang ke-8 adalah mendekatkan diri kepada sang pencipta alam semesta setiap detik setiap menit setiap jam harus mengarah kepada sang pencipta kamu harus selalu terhubung dengan Tuhan kamu semua itu dilakukan agar bisa menangkal santet guna-guna ataupun gangguan yang lainnya nah itulah sedikit pembahasan tentang beberapa cara untuk menangkal guna-guna ataupun salam santet sihir ilmu hitam nah semoga video ini bisa pemanfaat berguna untuk kamu namun selalu lah bijak dalam menerima setiap informasi jangan lupa tersenyum untuk hari ini semoga kita semua selalu bahagia salam bahagia rahayu sejahtera untuk kita semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu 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 selamat menikmati Terima kasih.